Ya, pemersadari IHSG kita bergeser ke informasi Emiten, di mana PT Aneka Tambang TBK optimistis tren kenaikan harga nikel akan membawa dampak positif bagi kinerja di tahun ini. Emiten dengan kode saham ANTM ini juga fokus mengembangkan bisnis komoditas nikel yang bersifat hilir. PT Aneka Tambang TBK mencatatkan pertumbuhan kinerja produksi dan penjualan unaudited komoditas utama perusahaan yang solid sepanjang periode tahun 2020. ANTM membukukan produksi dan penjualan veronikel unaudited sepanjang tahun 2020 masing-masing sebesar 25.970 ton nikel dan 26.163 ton nikel. Biji nikel tersebut digunakan sebagai bahan baku pabrik veronikel ANTM dan penjualan kepada pelanggan domestik. Pertumbuhan kinerja operasi dan penjualan unaudited ANTM yang solid mencerminkan komitmen ANTM untuk menjaga kesinambungan jalannya operasi produksi dan penjualan di tengah kondisi pandemi COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten sepanjang periode triwulan keempat tahun 2020. Seiring dengan kenaikan harga nikel saat ini, ANTM terus berupaya meningkatkan capaian produksi dan penjualan komoditas sehingga ANTM berharap dapat mencetak kinerja yang lebih baik di akhir tahun 2021. ANTM juga akan terus berfokus pada ekspansi pengolahan mineral bersifat hilir termasuk di komunitas nikel, melakukan perluasan basis cadangan dan sumber daya hingga menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang ada. Dari berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!